Kalau kita ibaratnya tadi itu satu hari semalam lebih itu makan tiga kali, kita bayar ongkosnya itu kan nggak cukup buat bayar piketnya. Satu kali makan, satu orang sudah berapa. Mungkin perhitungannya Panjendengan seperti itu. Baiklah sahabat Marim, kita lanjut kembali videonya ya. Seperti biasa masih di lokasi transmigrasi UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada pagi menjelang siang hari ini ya kawan-kawan, ini di lokasi transmigrasi sedang di kuyur hujan. Sejak tadi pagi jam setengah enam hingga jam sembilan detik ini ya kawan-kawan, masih di kuyur hujan. Jadi suasana agak sejuk-sejuk dingin, dicampur syahdu ya kawan-kawan. Lalu di hari ini, lahan Pak Sudiwani tidak ada aktivitas. Artinya, turun hujan ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga di UPT Sepunggur ya kawan-kawan. Namun Pak Sudiwani beliau orangnya tidak mau diam, jadi ada saja yang dikerjakan oleh beliau Bapak Sudiwani. Nah, dan ini sebelah samping kanan samping kirinya, lahannya sudah terlihat agak terang-terang kayak bersih kayak gitu ya sahabat-sahabat. Karena beberapa hari yang lalu, Pak Sudiwani ini ditemani oleh beliau Bapak Aris untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di lahan Pak Sudiwani. Oh, dan di depan rumah Pak Sudiwani ini yang dari perempatan sana itu ada gerbang. Nah, dulunya sih pintu gerbang apa ya, 17 Agustus. Tapi, karena itu sudah beberapa tahun yang lalu, jadi sudah boleh dibilang jabuk ya sahabat-sahabat. Jadi, mari kita pantau terus atau kita liput kembali ya kawan-kawan. Kegiatan atau aktivitas Bapak Sudiwani di siang hari ini. Nah, dan ini beliau. Jadi, seperti yang saya katakan tadi ya sahabat marim, itu beliau tidak mau diam. Jadi, rencana hari ini mau nerbas sama Mbak Haris karena hujan tidak melakukan aktivitas nerbas dan beliau mengecat. Nah, dan hujan ini bukan suatu halangan ya kawan-kawan. Karena hujan ini adalah membawa berkah. Tentunya bagi para petani-petani di sana yang mungkin tanamannya sudah membutuhkan air. Karena memang beberapa hari ini kemarau ya kawan-kawan. Jadi, tersiram tanamannya dengan air hujan. Itu yang disebut hujan membawa berkah. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, dan kemarin juga ada teman di luar sana. Meminta halamannya rumah Pak Sudiwani seperti apa. Tapi ini sudah dicat ya kawan-kawan. Jadi, halamannya seperti ini sahabat. Ini ada kabel-kabel bekas penerangan dulu. Mungkin pemiliknya yang memasang ya. Tapi sudah tidak digunakan sekarang karena memang tidak ada alatnya. Karena di sini penerangan menggunakan soria panel ya sahabat madrim. Jadi, kalau panelnya tidak ada ya tidak ada penerangan. Seperti itu. Nah, dan ini kita lihat Pak Sudiwani yang sedang melakukan pengecatan rumah. Ini pagar apa? Tralis bahasanya ya. Jadi, halaman pagar Tralis dibantu sama Mbak Aris. Pak Aris ini. Warga transmigran juga yang dari Boyolali ya Pak Aris. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kalau sepatu saya ditaruh di sini nanti dicat. Kena hujan, kena cet. Malah berbahaya juga nanti di dalamnya. Jadi, saya pindah di sini dulu. Biar tidak mengganggu jalannya. Apa ya. Aktifitas Pak Sudiwani dan Bapak Aris. Mungkin kurang lebihnya seperti itu kawan-kawan. Nah, nanti kita ngobrol sedikit sama Pak Sudiwani. Halo Pak Sudiwani. Iya. Bagaimana kabar jenengan hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Tadi sudah mau berangkat ke kebun belakang situ ya Pak. Tapi ditunda ya Pak. Ya, sudah pakai baju dinas lalu ya ganti lagi karena hujan. Kita ngerjakan pekerjaan yang di rumah saja dulu. Yang tidak terkena hujan ya. Ya, kita melanjutkan pengecatan rumah yang kemarin dicat oleh saudara-saudara kita. Nah, yang baik hati. Pak Sudiwani dan Pak Dagrum. Jadi hari ini ngecet. Ya, sambil nunggu hujannya reda. Daripada kita nganggur kan lebih baik ngecap di sini. Tidak mau diam ini orangnya ini kawan-kawan. Maunya dia gerak-gerak gitu. Kalau kita diam itu ngantuk. Ngantuk ya. Iya. Nanti kalau ngantuk maunya tidur terus ya. Iya, kalau tidur kita ya pekerjaan numpuk terus makin banyak. Tertunda, tertunda dan tertunda seperti itu ya. Luar biasa. Kita ulahraga dulu yang lain lah. Pokoknya luar biasa sekali ini. Terus ini nanti apa namanya kayak macam apa ini. Ini jendela gitu ya. Itu mau jetnya warna apa Pak Sudiwani? Rencananya biar konsepnya ada kelihatan beda, agak terang. Misalkan ya warna putih. Iya, iya. Itu kan kelihatan cerah gitu. Jangan coklat kayak gininya. Jadi ada perubahan warna gitu ya. Kita perubahan. Biar terlihat cantik. Nyaman ditempati. Iya. Walaupun ini sementara masih numpang gitu Pak ya. Kalau kita merasa nyaman kan enak. Kita kerja itu. Iya, 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 iya. Habis kerja di lahan kita naik. Kita naik, kita perhatikan nyaman. Nyaman. Halaman rumahnya bersih gitu ya. Bisa kerasan kan. Jadi kalau bersih itu kan sehat. Dan juga ada pepatah mengatakan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Iya. Kayak gitu ya. Iya, mungkin sih kayak gitu. Ya, kita kerja ini kan juga ibadah. Iya. Luar biasa. Diniati ibadah gitu Pak ya. Iya. Apa-apa kalau sudah diniati ibadah. Mungkin ya insya Allah akan berkah. Iya, iya. Melimpah dan bertambah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Nah seperti itu. Sekarang kita mau berusaha. Ya, Pak Sudiwani nanti ini walaupun rumah numpang ya tetap kita bikinkan apa namanya surat perjanjian gitu ya. Iya, iya. Entah itu tiga tahun kah, empat tahun kah, lima tahun. Jadi biar Pak Sudiwani itu tenang. Dan nanti Pak Sudiwani bisa mempunyai istilahnya cita-cita dan rencana yang bagus itu tercapai gitu Pak ya. Kalau sudah tidak tenang kan. Mau mikir ke depannya kan rasanya kan jadi pikirannya bercampur, bertambah kayak gitu ya. Iya lah, pokoknya tetap semangat Pak Sudiwani disini walaupun merantau, saya juga perantau ini. Tapi mudah-mudahan cita-cita Pak Sudiwani dari Jawa kemarin sudah dilantingi. Lantingi itu apa mbak? Diniati. Diniati, walaupun berangkatnya dari mana itu. Dari Jawa ke sini sudah sengsaranya bukan main istilahnya ya. Bagaimana tidak sengsara orang modalnya aja modal nekat. Iya. Sangunya aja pas pasan. Sangunya aja pas pasan. Alhamdulillah walaupun dengan sangu apa pas pasan. Karena diniati dengan niat yang tulus, niat yang baik. Ya Alhamdulillah disini bisa bertemu juga dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Seperti itu ya Pak Sudiwani. Tapi kalau dikisahkan perjalanannya ya perih juga rasanya. Itu kemarin kisahnya seperti apa Pak Sudiwani? Kisah yang sesungguhnya kayak gitu. Sejak jenengan jalan dari apa namanya tempat jenengan sana dari kampung jenengan. Kalau dari Jawa kemarin kan kita punya uang sedikit. Dan kalau kita berkebun kan harus nyewa. Daripada kita nyewa lebih baik diputar. Saya berpikir oh mending saya buat ongkos ke Kalimantan saja. Kan sudah kalau disini sudah sampai itu Alhamdulillah kan gitu saya. Ya mikirnya pokoknya sampai di Kalimantan dulu. Walaupun nanti uangnya pas pasan hanya untuk cukup ongkos perjalanan. Ya seandainya itu enggak puasa satu hari. Hampir dua hari kan puasa kita. Oh itu perjalanannya kemarin berapa hari Pak Sudi? Berangkatnya hari Rabu sampai sini itu turun dari kapal hari Jumat. Jumat ya? Ya Jumat siang. Berarti beranjak keluarnya dari kampung jenengan hari apa itu? Hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat sampai ya? Ya. Berarti hitungannya tiga hari perjalanan? Habis turun kapal kita kan makan terakhir di kapal. Oh gitu. Lalu naik travel. Iya. Lalu naik bis lagi. Dan naik bis itu satu hari semalam lebih setengah kali ini pu. Itu turun ke warung itu sampai tiga kali. Iya. Dan kami enggak berani turun. Enggak berani turun maksudnya gimana? Enggak berani turun kayak penumpang yang lain. Oh turun makan dulu istirahat ya gitu. Astagfirullah. Karena kalau mau beli. Seandainya uangnya untuk makan kayak gitu. Nanti berkurang karena belum. Belum bayar. Belum bayar tiket? Iya. Belum bayar tiket bis itu. Jadi kita enggak berani. Oh iya. Dan ternyata habis bayar ongkos bis itu bayar tiket. Sampai sini itu uangnya tinggal 115 ribu. Iya. Kalau kita ibaratnya tadi itu satu hari semalam lebih itu makan tiga kali. Kita bayar ongkosnya itu kan enggak cukup buat bayar tiket. Satu kali makan satu orang sudah berapa. Mungkin perhitungannya Panjenengan seperti itu. Jadi Alhamdulillah anak dan istri. Ibaratnya itu kita ajak puasa sebentar. Sabar gitu Pak ya. Masya Allah. Iya. Jadi memang nekat betul ya Panjenengan. Seandainya buat beli makanan tadi. Ya kita mau gimana. Kencananya kan. Enggak sampai ditantim selor. Tadi kan enggak berani. Jadi Alhamdulillah kita ditemukan dengan orang-orang baik. Ada yang mengolong. Ya Alhamdulillah sampai tempat disini ditujuan. Masya Allah. Sangat luar biasa ini ya kawan-kawan perjuangannya Bapak Sudiwani beserta keluarga. Di dalam perjalanan sampai menuju sampai menuju di tempat rumah ini Pak ya. Iya. Ya intinya mohon doanya lah untuk teman-teman semua disana. Mudah-mudahan Pak Sudiwani disini mempunyai cita-cita. Terkabul cita-citanya gitu Pak ya. Iya. Pokoknya tetap semangat. Pantang kendor, pantang menyerah. Iya. Apa yang dicita-citakan. Apa mimpi Pak Sudiwani harus diwujudkan. Seperti itu Pak ya. Tetap semangat. Ini kalau ibaratnya lah ini sudah besi sepano lah katakanlah. Iya. Saya juga enggak mau diam kan ya cari kerjaan, buru-buru, harian gitu. Iya untuk kedepannya, nyambung hidup disini Pak ya. Untuk mencukupi kebutuhan. Bukan kita itu menanti rezeki turun dari langit ya. Atau menanti bantuan yang lain kayak gitu. Untuk saat ini kan kita masih belum banyak kenalan, belum bisa kerja keluar karena masih membersihkan rumah atau di lahan. Kalau nanti kita tinggal kerja ibaratnya keluar, kan pekerjaan yang di rumah ini belum bisa. Iya. Itu tadi menyambung, tidak mengharap bantuan. Iya. Tapi karena mereka-mereka orang-orang baik membantu, ya tetap diterima seperti itu. Dan terima kasih buat orang-orang baik yang sudah dari kemarin sejak Pak Sudiwani datang disini sudah membantu dengan tenaganya, dengan hartanya. Ya mudah-mudahan orang-orang tersebut dilimpahkan rezekinya, dimurahkan, dan diganti rejeki-rejeki yang lebih melimpah oleh Allah SWT. Seperti itu ya Pak ya. Dan monggo, Tan Jendengan mau melanjut. Ini pengecetan rumah ya kawan-kawan. Iya, ini masih belum selesai. Iya, sambil dikerjakan, tidak apa-apa pelan-pelan. Karena daripada ini nanti hujan-hujan mau terbas kan, ya namanya hujan itu hujan berkah gitu saja lah. Oh iya sahabat madrim, yang tercinta dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Baik dunia nyata, dunia maya, ataupun dunia akhirat ya. Kiranya video saya hanya sampai di sini dulu. Itu nanti mba. Jumpa dan ketemu lagi di video-video madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya, apabila ada salah kata-salah ngomong, karena madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak lupu dari salah. Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa ya kawan-kawan, saya akhiri mobil Taufik melintas di darat yang salah dihukum dibenai satu persatu. Wabilahi Taufik wal-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!